Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore tribuners Kembali lagi bersama saya Muzakir Wartawan Tribun Jambi Saya sekarang berada di Candi Moro Jambi Di Candi Geraton Yang mana candi ini Yang mana rencananya Besok akan datang Atau dikunjungi Presiden Republik Indonesia Senior Jokowi Dodo Nah tadi kita sudah mereview Di depan bagaimana kesiapannya Namun kali ini kita akan Ngobrol dengan Kadispora Kabupaten Moro Jambi Bagaimana harapan-harapan Kita sudah bersama Bang Reduan Oke Bang Reduan Selamat sore Gimana kabarnya Bang Alhamdulillah baik-baik dalam suasana Seperti ini puasa Ambilan kita diberikan kesehatan Bang besok kedatangan RI 1 Bang Gimana harapan kita untuk Moro Jambi ini Daripada RI 1 Ini adalah puncak Puncak dari kunjung pejabat tinggi negara Artinya Pak Presiden langsung Berkunjung ke Provinsi Jambi Dan salah satunya ke Candi Moro Jambi Jadi kita mempunyai harapan besar Dengan kedatangan Pak Presiden Tentu sudah semakin Membuktikan bahwa Keberanian Candi Moro Jambi Perkembangannya Dan juga Perkembangan pariwisatanya Juga akan Selalu meningkat Dan kita harap Meningkat Ya untuk persiapan hari ini Gimana Bang Kalau persiapan hari ini Itu sudah momen langsung Dari Dari Pimpin oleh Pak Bang Dam Tadi Tadi Oke Bang Untuk Candi Moro Jambi ini kan Sebagai apa ADWI ya Oh Candi Moro Jambi memang Masuk salah satu desanya ADWI ADWI Kedepannya seperti apa Bang Akan kita bawa Candi Moro Jambi Candi Moro Jambi ini kan merupakan Kawasan Candi terluas Di Asia Tenggara Tentu saja merupakan Bukan saja Aset daerah Tapi aset dunia Oleh karena itu Dengan Pariwisata sejarah Ada budayanya Ini luar biasa Harapan kita Ini lebih Terawat lagi Ter apa namanya Terinformasikan lagi Ke kelamai Luas dan internasional Sehingga Bisa Mendatangkan Wisatawan-wisatawan Yang Tematik Khususnya Wisatawan Percinta Sejarah Budaya Dan lain semacamnya Untuk berkunjung ke Indonesia Dan khususnya ke Provinsi Jambi Dan Kabupaten Mori Jambi Oke Bang Ini selain Ini kunjungan pertama ini ya Jokowi ini ya Kalau Pak Presiden Ke Jambi Saya rasa Sudah kunjungi berapa Cuman yang ke Candi Mori Jambi Yang pertama Alhamdulillah Kalau Presiden-Presiden Sebelumnya Pernah ke sini Ya pernah Waktu itu Pak SBY Juga pernah Berkunjung ke sini Kalian sudah Mendatangkan Ini Prasasti Di depan Depan museum Kita lihat Jadi Harapan besar kita Dengan kedatangan Pak Presiden ini Memang Luar biasa Juga nantinya Kedepan Perkembangan Candi ini Bagaimana kita lihat Mudah-mudahan Dukungan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dan daerah semuanya Termasuk Berbagai stakeholder Menangkap Luang ini Sehingga kita Menjadikan Desinasi Unggulan Desinasi Yang berkualitas Yang mendunia Sehingga harapan kita Membawa dampak positif Terhadap Daerah Pemerintah Dan masyarakat Tentunya Besok kan Kesempatan Abang untuk Berbicara langsung Dengan Jokowi Itu Gimana Abang Ada persiapan khusus Enggak Abang Untuk Permintaan-perminta khusus Mungkin Untuk Besok pagi Kalau Pak Jokowi Itu kan Langsung Di Protokol Presidenan Mungkin kita Lihat aja Nanti Mungkin Karena ini Kawasan Cagar Budaya Mungkin Pak Dirjen Langsung Atau dari BPCB Yang langsung Memberikan Penjelasan Yang harapan kita Kepada Pak Presiden Mudah-mudahan Dengan kedatangan Ini beliau Sudah Sudah Luar biasa Bahwa Beliau Sangat Mencintai Kawasan ini Sebagai Desinasi Unggulan Nantinya Oke Luar biasa Ini untuk Beritahu Saja Ini Sejarah Candi ini Berdiri Tahun berapa Kalau Candi ini Kita Perkirakan Berdiri Dari Abad ke-7 Sampai ke-13 Artinya Ini Merupakan Konon Ini adalah Pusat Universitas Pergulan Tingginya Agak Mengudah Dunia Disinilah Beberapa Ajaran Budah Yang Diajarkan Baik Dalam Bentu Mata Kuliah Arsitektur Kemudian Filsafat Kemudian Obatan Semacamnya Nah Ini Merupakan Kawasan Yang Sangat Luas Kurang 3.981 Hektar Dengan Berbagai Manaponya Juga Ada Kanak-kanal Kunonya Kemudian Juga Ada Telaganya Kemudian Beberapa Cantik Lainnya Sehingga Ini Menjadikan Desinasi Yang Memang Luar biasa Untuk Dura Untuk